Intro Lepas sambut Pangdam 9 Udayana dilaksanakan Sabtu malam kemarin di Nusa 2. Dalam acara ini dilaksanakan pula serah terima tugas, pemenang, dan tanggung jawab jabatan Pangdam 9 Udayana dari pejabat lama kepada pejabat baru. Acara ini dihadiri Gubernur Bali dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, NTB, dan NTT. KASDAM 9 Udayana Kabinda Bali, NTB, NTT, Purnawirawan TNI, Perwira TNI, dan Polri, beserta tokoh-tokoh keagamaan. Pangdam 9 Udayana yang baru, MC Tio Sularso, mengatakan TNI dan rakyat adalah satu kesatuan yang memiliki potensi tinggi untuk membangun serta menciptakan keamanan dan situasi yang kondusif di tanah air. Sejarah membuktikan bahwa TNI itu bekerja berjuang bersama rakyat. Dan itu adalah salah satu nilai warisan leluhur kita, Angkatan 45. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Maka kalau ada orang-orang yang ingin memisahkan TNI dari rakyatnya, Anda pernah dengar dulu bubarkan kotir? Pernah dengar kamu bubarkan kotir? Itu adalah salah satu cara untuk menghancurkan kita semua. Kotir tidak boleh bubar. Dan itu cara kita menjaga keutuhan NKR ini. Acara lepas samut Pangdam 9 Udayana diakhiri dengan persembahan hiburan dari Tori Johar Banguntoro, MC Tio Sularso, dan persembahan tarian dari para ibu anggota Persit.